Ditemukan mayat pria di sungai kacangan Kejobong Purbalingga, diduga korban hanyut. Ditemukan mayat pria di sungai kacangan Kejobong Purbalingga, diduga korban hanyut. Dilangsir dari tribunjateng.com, Purbalingga. Berita Malam Cah Ndeso AA Channel Mayat seorang pria ditemukan di sungai kacangan, desa Pandansari, kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023 pagi. Mayat ditemukan oleh pencari ikan di sungai tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui identitas mayat tersebut bernama Edi Suprayidno 78 tahun warga desa Sawangan RT4 RW2, kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjar Negara. Warga tersebut sebelumnya dilaporkan hilang diduga hanyut di sungai pada Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Kapolsek Kejobong, Ibtu Suprayanto mengatakan mayat ditemukan pertama kali oleh seorang pencari ikan bernama Hartato 38 tahun warga desa setempat. Mayat ditemukan pertama kali pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di sungai kacangan 1. Laporan kemudian diteruskan ke perangkat desa dan Polsek Kejobong. Polisi dari Polsek Kejobong dan Inavis Polres Purbalingga yang datang kemudian lakukan pemeriksaan. Bersama petugas medis kemudian melakukan pemeriksaan jenazah korban. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda penganiayaan. Diduga korban merupakan warga yang hanyut di sungai. Kapolsek menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah menonton bersama Cah Nde Soaa Channel.